Hai guys jadi kita kedatangan sebuah paket lagi jadi gue itu beli PGA card kartu grafis dari Alia dapat digital Alliance ya digital Alliance gt210-1 GB DDR364 pgk pgk ini untuk barangnya baru guys bukan second ya lebih dari beli dari shopee dari shopee mal untuk link boleh link pembeliannya ada di bawah jadi fragil handle with kerega sini ada tuh itu tuh pemberitahun jangan dibanding Mungkin yang suri ini bisa dibanding ke sebahaya fragil ini barang pecah ya handle with kersihati-hatinya barang bawahnya ular-ular hati-hati Oke sekarang kita unboxing dulu saja penasaran dalamnya seperti biasa ya soalnya gue pembelian pertama grafik kaca Oke kita unboxing dulu guys selamat menikmati iya pilih guys untuk bentuknya seperti ini apa tuh asat grafik kartigas game ready drivers 12-12 game woknya guys aja ini kemasannya gede juga ya digital Alliance Nvidia GeForce GTX guys dan ini sih menurut gue not work for gaming ya guys ini cocoknya untuk yang multitasking saja guys seperti itu menurut gue sih itu udah ada models name da digital dance gt210-1 gppc diis 2.0 x166 obatis 100mhz croc dpi sub-HDMI jadi ini bisa dpi desab sama HDMI ya itu kayak masih segel dan ngasih ini segel itu menurut lepas guys tapi ini kayak masih segel ya nggak apa-apa lah ya mungkin kalaupun bisa di lepas ya paling si seller nyobain dulu kasih pegangnya berfungsi atau enggak itu bagian samping ada da dan digital Alliance lalu bagian samping atasnya atau samping bawah atas ya kayak si atas ya tulisan keyboard experience lalu dea tipe alias lagi bagian sampingnya seperti ini ini kemasannya gede juga ya ini soalnya ini gue pembelian pertama kartu grafis guys dari tiba-tiba lagi saing kekara-kara beli ya berbeli sekarang ke kartu grafis siap gigi akan itu bagian itunya tanda tanda master ada apa tuh fitur-fitur mungkin ya misalnya gue soal grafiknya belum paham betul asalnya gue beli pasang insta driver udah beres juga pakai ya Nvidia soalnya gue ini pun gue beli pakenya buat buat gaming soalnya gue mau buat multitasking doang gitu guys jadi gue pasang monitor buat gue pasang monitor lagi di dua monitor satu PC guys itu udah enak sih kalau ini dia untuk build pembeliannya order ke official store petershop internasional Indonesia Pacific century place tower lantai besoknya Jerman seljak kartanya mission kirim pgnt Mansur sekitanya satu pgspg-g210 1024 mn-nambal PT DR tiga ori dpi HDMI desa dan beberapa jumlah 445 ribu kita dapat kartu grafis baru dan kayaknya sih berkaren sih mungkin jadi total price Oke sekarang kita unboxing dulu guys si pga-nya dari si kemasannya guys yo unboxing itu dia si pga-nya di dalam ada kemasan juga pakai pebalap ya dikemas lagi Oke ini dia si pegangnya nanti kita coba buka ya si pegangnya lalu di dalamnya lagi kita dapat ini untuk bagian ke bagian bagian belakangnya bagian panel belakang ya ada dudukan lagi gitu ya mungkin ini kalau mau dipasang di PC kecil ya bisa pakai itu lalu ada manual book sama waranti card ya manual book yang kartu grafis instalasi secara pasang sama kartu garansi dan ya menurut gue sih elektronik juga ada garansi ya kalau rusak udah aja rusak di bagian dalamnya gak ada apa-apa lagi cuma segitu doang guys Oke jadi bisa gitu doang betar guys kita awankan dulu sih kemasannya ini dia untuk si tuh paket perbeda apa paket yang didapat ada satu buah grafik sama itu apa dudukan panel belakang lalu dapat kartu garansi eh manual book ya kalau buka jahit-jahit ini digesih grafikernya digital Alliance yang ini bisa kita coba buka dulu kita coba buka kita lihat nah itu dia itu yang hamplat pertama ada dua lopak ya di pi sama apa tuh HDMI mungkin ya Odes ya di pi sama DMP lalu yang slot kedua itu yang desa biar kayaknya hal ini untuk manual book waranti cards digital Alliance grafik card lu manual booknya misalkan kalian cara pasangnya bingung Nah itu dia ada di jelasannya selamat tentang memasang kartu grafis digital Alliance anda ya itu untuk cara pasangnya kalian bisa baca-baca dulu saja lalu ini ada kartu garansinya juga ini gue cara kerem galansinya gue kurang tahu betulnya tapi gue simpel aja ya kalau rusak udahlah kan baru aja simpel dia digital Alliance kartu garansi atau bagian bagian belakang ya kayaknya Oke sekarang kita ini dia ke fokus utamanya si grafik kartunya untuk grafik kartunya seperti ini ya bentukannya itu dapat pakai kemasan lagi pakai kemasan terus itu untuk bagian grafik kartunya bentukannya seperti ini guys ya kesil banget simpel sesuai yang di judulah sesuai kita digambar guys da digital Alliance itu dia ini ada kipasnya guys apa ini udah ada kipasnya jadi kalau panasnya untuk panas jadi bisa lebih ringan untuk panas lebih ringan soalnya ada kipasnya itu dia serib-siribnya juga di bagian head syncnya dan ada komponen-komponen kecilnya juga SMT SMT ya Aduh ribet forma duk bagian outputnya ini ada tiga output ish ada wadipi I hdmi sama CRT adesab tapi untuk yang gue pakai sekarang tuh gue pakai cuman yang eh apa pot itu tuh desain sama dpi ayah yang hari ini gue belum coba ya sudah ada komponen-komponen kecil lagi super mikro dan itu kalau ada suara ayam guys mohon maaf aja soalnya gue ngedite tengah malam menuju subuh ya jadi kalau kalau ada suara ayam dimaklumi saja ya Nah itu dia ayam lagi ini udah bagian belakangnya seperti ini bagian belakang lalu ada nomor modelnya juga itu dia da waranti Polite AGT itu nomor model dan spesifikasinya ya modelnya dia seperti itu dan bagian belakangnya bentukannya seperti itu ya bentukkan PCB nya untuk warna PC ini juga ini hitam ya dan kayaknya sih ini emang bagus ya digital aliansnya untuk produk ini gue belum tahu betul untuk kualitas ya kayak sini memang produk bagus ya link pembelian itu dia di bawah cek saja di deskripsi video kalau kalian mau beli ya Oke thanks for watching jadi itu saja dulu pokoknya cus dan subscribe guys you subscribe subscribe